Intro Masih di WIB waktu Indonesia bercanda dan sekarang kita akan lanjutkan lagi khusus kuis SENSUS SENSUS yang keempat Ini SENSUS terakhir Ada kesempatan tim A untuk mengejar Ada 5 jawaban di puncak SENSUS pertanyaannya adalah Apa yang dilakukan seorang wanita Saat melihat pacarnya jalan dengan cewek lain Oke silahkan tim A Silahkan tim A Ini mencet ketawa gak jawab Gak apa-apanya ketawa Kita tanggungjak Nih misalnya nih Ini ada cowoknya nih Lu lihat nih cowok jalan sama cewek lain Gimana biasa Kalau ini mah diikhlasin aja Bapak jangan gitu pura-puranya nih Berarti gak dapet petunjuk Gimana tadi Oh my god Gimana ya Nah itu gimana nulisnya tuh Hah Hakan tadi udah Hah gitu dia Gimana Terserah kamu Jawabannya Ya Apakah jawabannya Ata di puncak SENSUS Tidak ada Oke baik tim B Punya kesempatan merebut tim B Bagaimana kalau Seorang wanita melihat pacarnya jalan dengan cewek lain Apa yang dilakukan Apa yang dilakukan Biarin aja ya Iya biarin aja Cuek Cuek Oke Cuek Kita kunci ya Cuek Biarin aja apakah ada di puncak SENSUS Oh Tidak ada Tim A punya kesempatan menyapu bersih Kita beri dua kesempatan salah Lihat jalan Lihat cewek lain Apa yang dilakukan wanita saat melihat pacarnya jalan dengan cewek lain Apa Disamperin Oh samperin Disamperin Iya Iya Apakah kita kunci ya Iya Apakah disamperin ada di puncak SENSUS Penonton bisa menyiapkan Penonton bisa menyiapkan jawaban masing-masing Oke Satu lagi Bukain musik juga bisa menyiapkan bekal masing-masing Jawaban Kesempatan kedua tim A Masih ada terakhir Disamperin gak ada Dibiarin Apa yang dilakukan Seorang wanita ketika melihat pacarnya jalan dengan cewek lain Dia apa Weh Diteriak Diteriakin 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 Weh Oh weh Karena pertanyaannya ini apa yang dilakukan Bukan apa yang diucapkan Pilihannya Weh Apa diteriakin Diteriakin Weh Kita kunci jawabannya Diteriakin Weh Apakah ada di puncak SENSUS Sayang sekali Lima Puncak SENSUS kelima adalah Apa pak Crying Nangis maksudnya Nangis Ini yang saya survei orang Selandia baru Salah satunya Bapak nanyanya gimana Ayo bapaknya Bapak nanyanya gimana kalau pakai bahasa Inggris Bisa gak Apa Apa yang di Dia itu bisa bahasa Indonesia Cuma gak bisa ngomong bahasa Indonesia Dia bisa bahasa Indonesia Dia itu ngerti kalau ngomong orang ngomong bahasa Indonesia Dia ngerti artinya Tapi dia ngomong bahasa Indonesia gak bisa Saya yang translating Saya yang translating Nanyanya gimana Saya jadi salah Pertanyaannya beda Sudah dibantuin tetap aja Crying Crying ya Crying Dia jawab gitu Ada satu orang Berarti kalau nangis salah dong Salah Karena gak ada yang jawab Belum tentu ada yang jawab nangis Satu orang menjawab Crying Oke nomor empat Jawabannya empat Pak kok kosong Kosong gitu Jadi ketika ditanya Emang dia kosong Gak jawab Panjangnya kosong 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 Kok Bapak Bapak ngapain survei orang yang gak ada Kan kita tahu hasilnya Kalau gak ada hasilnya Ya gak usah harus disurvey Dimana ada orang Biar dia responden Tapi kalau misalnya dia tidak memberikan jawaban Ya udah Dianggapnya nanti ada setelah Hasil semuanya Ternyata responden itu Yang tidak menjawabnya itu Tidak masuk dalam Ini kan akhirnya Tidak qualified pak Loh justru kan Kalau kita beranggapan kan itu berarti jawaban kita Ini bener-bener jawaban real Dari responden kita Mohon maaf Apa yang biasanya dilakukan orang Kalau melihat Pacarnya jalan sama orang lain Kosong Kan harusnya Bapak tulis kosong disitu Nah Ya percuma saya tulis kosong Kan tetep kosong Ngapain saya capek-capek nulis Oh tetep kosong Kalau saya tulis kosong artinya Kosong Kosong juga Nah itu Ini kosong juga Ngapain saya capek-capek nulis Bapak ini tadi jaraknya terlalu dekat ya Melebihi dari sejengkal dari jarak Bapak Kita kurangin lagi ya berarti ya Kurangin 50 Oke baik kita lihat nomor tiga Puncak sensus ketiga Yang dilakukan adalah marah Ya marah boleh Apakah bisa diterima? Bisa marah marah sih ya Yang kedua Puncak sensus berkedip Pak gak usah sih Pacarnya jalan sama Camelai ya Ini yang namanya berkedip mbak Dua Keharusan sebagai umat manusia Pak Rasakan Sehari Gak berkedip Pak 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 semua orang kan juga berkedip Kenapa gak bawa pak jawab Bernapas Ini mohon maaf Dari tadi saya biarkan Tapi Ini udah keterlaluan Kang Deni Emosinya mengganggu Ketertibahan ku Kurangin 100 pak Kurangin 100 Berkedip Oke kita kurangi ya Kita kurangi tim B Mohon maaf Berkurangi 50 Oke baik Di puncak sensus pertama Jawabannya Apa yang dilakukan Saat melihat pacarnya Jalan dengan cewek lain Adalah Tidak Iya Memucap mata Ini matanya kan dikucek pak Gak terserah Jawabannya mengucap mata Kalau gemes sama pacarnya Bisa pacarnya disamperin Matanya dikucek Bisa ngucek mata sendiri Pokoknya mata yang dikucek Kalau Gini gak dihitung Karena ini telinga Oke lah Tapi yang berkedip sama kosong tuh pak Yang gak masuk akal tuh Masuk ah Tapi masuk jawaban Survei kok Eh apa Sensus kok Oke berikutnya Suatu saat kalau anda tidak berjaya Saya ajak sensus Betel betel Tapi ketagihan Orang sensusnya udah selesai Masih minta Sudah selesai Kita akan bacakan Total akhir nilainya Tim A mendapatkan Total nilai 100 Dan tim B mendapatkan Total nilai 250 Minus 100 ya Jadi Kali ini Oh minus 100 Perseraknya mau minus Mau silinder Mau plus Bodoh amat Iya Mau pikir optik Jadi Pemenangnya adalah Tim B Saya gak mengerti ini Harus gembira atau Apaan itu Ini pak Nanti kalau anak saya nonton Akan mempertanyakan itu semua Terus saya jawab Apa Bapak kasih aja Kata-kata yang bisa Membuat anak bapak tuh Lebih bijaksana Nah bisa menerima Bisa menerima kemenangan bapaknya Yang lain saya bisa cari alasan Itu berkedip Itu gak bisa bu Berkedip Baik Tim B kalau menang Akan mendapatkan Hadiah yang tidak ternilai Dari tim yang kalah Kok gak ternilai? Karena tidak ternilai Berarti tidak memberi Apa-apa Kalau hadiah dari tim B Mungkin tidak ternilai Tapi kalau misalkan mendengarkan Kesimpulan dari materi kita Untuk hari ini Itu pasti sangat luar biasa Nilainya ya Karena pasti sangat bermanfaat Untuk kita Gunakan sehari-hari Di masyarakat ya Untuk kehidupan kita Silahkan Cak Tapi sebelum saya memberikan Konklusi Bisa disapa Teman-teman kita Yang hadir malam hari Dari mana saja? Tentunya terima kasih banyak Untuk teman-teman dari Institut Teknologi Indonesia Terima kasih juga Untuk teman-teman dari Universitas Pembangunan Jaya Teman-teman dari UNAS Dan juga teman-teman dari ISI Dan tentunya terima kasih Untuk Naomi Dan juga Sinka Pak Bar Kang Deni Dan juga Kak Riki Dan selanjutnya silakan Cak Untuk konklusinya Baik Masalah PHP Pemberi harapan palsu Ini yang penting Buat Anda ketahui Jangan selalu Berharap indah Jangan selalu Memberi janji-janji indah Jangan selalu Memberi harapan indah Karena itu Bisa membuat GR Si indah Sungguh Konfusi yang sangat Luar biasa bijak Dan membuat kita Berdecak kagum Sambil berkata Oh Ya Terima kasih banyak Untuk memirsa ada di rumah Terima kasih juga Untuk seluruh Penisi acara Minggu depan Nanti kita akan bertemu lagi Tentunya Di acara yang Membuat kita Semakin Semakin bijak Semakin berwawasan Tentunya WB Waktu Indonesia Bercanda Sampai jumpa Terima kasih banyak Sub indo by broth3rmax